Audio Tune, mempersembahkan audiobook novel. Suamiku ternyata seorang presdir. Yang ditulis oleh autor Pichisang Imun. Pengisi suara, Eve. Bagian 44, perbincangan antar dua laki-laki. Selamat mendengarkan. Di malam yang sama, sekretaris Ivan baru saja mendapatkan laporan tentang penggunaan kartu kredit yang dipegang kinar. Pria itu lantas menghampiri tuannya, mengetuknya lebih dulu pintu kamar itu. Sementara yang di dalam terkesia, ia pun berseru membiarkan Ivan untuk masuk. Selamat malam tuan, maaf saya mengganggu malam anda. Jawabnya menatap ke arah jendela. Saat ini Ivan benar-benar merasa tidak tega melihat tuannya bekerja sepenuh hati di luar. Mendebar senyum terbaik pada semua orang. Namun saat urusannya selesai, ia pasti akan menyendiri dan murung seperti ini. Apakah hanya ingin diam saja? Tidak tuan, ada yang ingin saya sampaikan. Leon pun diam saja menunggu apa yang ingin ia sampaikan. Paling juga soal kerjaan, begitu fikirnya. Menghela nafas sejenak, lalu mulai mengeluarkan suara. Ini soal Nuna Kinara. Leon menoleh cepat lalu beranjak. Kenapa? Ada apa dengannya? Tidak terjadi apapun tuan. Saya hanya ingin menyampaikan, jika Nuna Kinara baru saja melakukan transaksi di salah satu restoran Jepang, menggunakan kartu kredit dari anda tuan. Restoran Jepang? Akhirnya kau menggunakan itu sayang. Iya benar, dan sepertinya dengan seseorang. Seseorang? Siapa? Entahlah saya belum memastikan, tapi saya akan mencari tahu orang itu tuan. Tidak usah, aku percaya padanya. Kembali menghempaskan bokongi ke sofa, lalu menatap ke dini. Entah sudah seperti apa rasa rindu yang ia rasakan. Leon benar-benar ingin kembali ke rumah Kinara, dan tidur sembari memeluk tubuh mungilnya itu. Walau kamar itu sedikit panas dan pengap, namun bersama Kinara ia tidak merasakan itu. Yang ada hanyalah kenyamanan dan kenyamanan saja. Aku sangat ingin bernelponnya saat ini, Ivan. Sementara Ivan hanya diam saja. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena baik telpon milik Leon atau miliknya, semua disadap oleh sekretaris Zofie. Aku merindukan suaranya. Aku ingin memberinya kabar. Aku ingin mengatakan padanya, namun tidak bisa. Karena sekretaris Zofie benar-benar memantau ketat kita. Leon mulai menitikan air mata. Ivan menunduk. Ia pun mendekat dua langkah kehadapan Leonard. Lalu bersimpu di depannya. Tolong perintahkan saya apapun, Tuhan. Saya rela jika jabatan saya dilepas. Asal anda bahagia. Jika perlu, saya akan membawa nona Kinara kemari. Leon menoleh, sembari mengusap air matanya. Dia pun beranjak mendekati Ivan lalu menepuk-nepuk pundang. Istirahatlah. Tidak perlu melakukan apapun. Leon melangkah lagi menuju ranjangnya. Perlahan Ivan beranjak. Tuhan, saya mengerti sekali perasaan Anda. Saya tidak ingin nasib Anda seperti saya. Tolong perintahkan apapun. Saya akan lakukan itu, Tuhan. Saya mohon. Sudut mata Ivan mulai menggena. Leon menghentikan langkahnya. Ia menoleh sedikit. Ambil soda dan teman yang aku minum, Ivan. Tanpa bertanya lagi, ia pun langsung membungkuk dan berjalan keluar kamar. Guna mengambil soda sesuai permintaan tuannya. Di sofa sudut ruangan kamar milik Leonard, keduanya duduk berhadapan. Ivan menuangkan kola ke gelas Leon dengan sopan. Aku ingin kita bicara selayak ya, teman. Atau antara kakak dan adik. Apa kau bisa menuruti itu? Iya, Tuhan. Ivan tersenyum tipis. Leon meraih gelas itu dan menggoyangkannya. Seharusnya kita minumuan ya. Ivan kembali hanya tersenyum dan menuangkan lagi soda itu ke gelas Leon. Ivan. Iya, Tuhan. Apa istriku hidup dengan baik? Iya, Tuhan. Walaupun terlihat lebih murung dari biasanya. Ivan menjawab sedikit berat. Kau tahu kenapa aku selalu memerintahkan orang untuk mengirim barang-barang manis untuknya? Aku takut, Ivan. Dia akan mengira aku pria yang sudah mencapakannya. Dan dia akan membenciku karena itu. Leon menghela nafas. Membiarkan rasa sesak itu menguasai relung hatinya untuk sejenak. Ivan. Menurutmu apa dia akan berpaling dariku karena lelah. Walau aku sudah memberikan hadiah-hadiah untuknya. Maaf, Tuhan. Boleh saya berbicara dengan mengambil contoh dari diri saya sendiri? Ranya Ivan seraya menuangkan soda ke gelas Leon. Hmm. Jawab Leon sambil meraih gelas itu. Saya rasa apa yang Tuhan lakukan itu jauh lebih baik daripada diri saya, Tuhan. Pandangannya tertuju pada botol yang berada di tangannya. Leon pun meraih botol itu dari tangan Ivan dan menuangkannya di gelas milik sekretarisnya. Terima kasih, Tuhan. Ivan menengguknya. Leon menanyakan lagi. Oh, aku penasaran dengan masa lalumu. Soal kau yang punya mantan kekasih. Aku sempat menganggapmu sangat kaku dengan seorang gadis. Jadi sangat mustahil sepertinya kau memiliki kekasih. Ivan tersenyum tipis. Memang benar, saya pernah memiliki kekasih. Kekasih yang lumayan barbar jika bisa saya visualkan. Bahkan dulu dia yang menyatakan perasaannya. Ivan terkekeh saat mengingat senyum Dayu yang melamarnya. Dengan karet gelang bekas untuk menjepret cicak di dinding perpustakaan. Tepatnya di atas Ivan waktu itu. Aku penasaran bagaimana pertemuanmu dengan kekasihmu dulu. Hanya karena cicak dan karet gelang, Tuhan. Maksudmu? Ivan sedikit ragu. Karena pembahasan ini sudah terlalu dalam. Sehingga membuatnya kembali merasakan kerinduan terhadap mantan kekasihnya itu. Ivan? Iya, Tuhan. Ceritanya sangat panjang. Akan sulit saya memulainya. Yang pasti dia membuat saya terkejut waktu itu. Karena tiba-tiba menarik karet dengan kedua jarinya lalu membidi ke arah saya. Ternyata sasarannya adalah cicak yang berada di dinding tepat di atas kepala saya. Dan dengan karet itu juga dia mengajak saya menikah. Lalu apakah kau langsung menerimanya? Saya hanya menganggap dia wanita gila. Namun dia benar-benar serius mengejar saya. Hingga saya jatuh cinta padanya. Leon menuangkan soda itu lagi. Lalu kenapa kalian putus? Kami belum pernah ada komitmen untuk berpisah, Tuhan. Hanya saja, Tuhan besar memberikan penawaran kuliah di Paris pada ayah saya. Dan pada malam itu sebenarnya kami akan bertemu. Dua saya sudah menyiapkan sebuah cincin untuknya. Ivan terdiam sejenak. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kau tidak bisa melanjutkannya? Ivan mengangkat kepalanya. Terlihat matanya yang sudah berkaca-kaca. Pria itu terkekeh lalu mengusap kedua matanya. Maaf Tuhan, saya terbawa suasana. Lanjutkan Ivan. Ya, kekasih saya itu pasti sudah menunggu saya lama. Sementara saya langsung berangkat ke Paris malam itu juga. Leon menghala nafas lalu menyandarkan kepalanya. Itu sebabnya kau bilang bisa memahami perasaanku. Jadi, kau juga mengalami itu. Hening untuk beberapa saat hingga Ivan menuangkan kembali soda di kelasnya. Dan kembali meminumnya. Sepertinya yang tadi hanya Leonard yang mengalami kegalauan. Kini Ivan pun sama. Maaf. Sementara pria dihadapannya mengangkat kepala. Baafkan ayahku yang sudah membuat pabuk isa dengan kekasihmu itu. Ah Tuhan, jangan bicara seperti itu. Tuhan besar itu sangat baik. Sungguh. Dan saat saya dipercaya untuk dijadikan sekretaris anda, saya benar-benar merasa beruntung sekali. Sungguh Tuhan. Leon tersenyum. Ia menuangkan minumannya di dua gelas yang berbeda. Untuknya dan untuk Ivan. Ivan lalu mengangkat satu gelas itu. Ayo bersulang Ivan. Saat aku bertemu dengan Kinar nanti. Kuharap kau juga akan bertemu dengan kakasihmu lagi. Ivan membalas senyum itu lalu mengangkat gelasnya juga. Dan menempelkan gelas mereka hingga mengeluarkan suara dantingan kecil setelahnya. Keduanya terkekeh merasa lucu saja. Biasanya orang-orang akan minum wine. Tapi mereka hanya minum soda. Namun mereka tetap merasa puas setelah meminum itu. Hingga botol berisi dua liter soda itu pun habis diminum keduanya. Di negara yang berbeda, Kinar baru saja pulang. Pukul 9 malam. Tubuhnya benar-benar letih. Dengan kepala yang sedikit pening. Ia pun berlari menuju toilet untuk membuang isi perutnya hingga beberapa saat. Lalu menyedarkan tubuhnya di dinding kamar mandi. Akibat rasa lemas itu. Wah, aku mau sekali. Apa sama bumbungku kambuh. Kinar memegangi perutnya yang merasa tak enak. Sebaiknya aku istirahat saja. Sembari berjalan menuju kamar Mas Tara. Ya, sudah beberapa hari ini ia memutuskan untuk tidur di sana. Karena bantal dan spray yang dipakai Mas Tara Benar-benar memunculkan aroma tubuh pria itu. Sehingga membuatnya merasa lebih nyaman di sana. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, Segera download Audiotune.